Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu serta Kem Kreatif Guru SMK bidang bisnis perikanan tahun 2020 Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-7 ke-8 ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di acara virtual conference atau PICON yang berkaitan dengan pemaparan best practice sesi ke-2 yang dalam hal ini kami meminta para peserta terbaik yang mampu menampilkan atau men-sharekan best practice-nya kepada kita semua dan Alhamdulillah pada pertemuan ke-8 ini ada Pak Muhammad Yusuf dari SMK Cendikia Bangsa dari Malang ada juga Pak Ahmadin Margolang dari SMK Pertanian dari Riau dan ada juga Bapak Satriawan dari SMK Negeri 1 Alas Sumbawa mudah-mudahan Pertanian bisa memberikan materi dan untuk selanjutnya saya kasih waktu selama kurang lebih 20 menit kepada Pak Muhammad Yusuf untuk memaparkan materinya tentang Budi TLE Selamat siang Pak Yusuf Selamat siang Pak Barif Monggo saya persilahkan waktunya untuk Bapak silahkan Pak siap selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih yang terima kasih saya diberi kesempatan yang kedua kemarin saya tidak bisa on karena minyaknya juga putus-putus hari ini sudah siap dan terima kasih disini saya akan menyampaikan tentang budidaya lele yang tujuannya adalah untuk pemanfaatan lahan sempit dengan biaya kecil guna menciptakan ketahanan pangan di pandemi wabah COVID saat ini sebetulnya disini saya tidak punya background dari mengajar untuk perikanan jadi jurusan saya adalah matematika matematika cuman kebetulan pada saat ada informasi itu informasi untuk pelatihan ini saya lagi mulai memasukkan bibit lele sehingga saya sambil kepingin mempraktekkan itu pelatihan sekaligus langsung diaplikasikan dan ini saya coba untuk menyampaikan apa yang telah kami dapat dalam praktek langsung di lahan belakang rumah kecil dan ini sudah saya sampaikan ke kepala sekolah seandainya nanti bisa dilakukan di sekolah di SMK Jendika Bangsa karena kami saya dari SMK Jendika Bangsa sudah saya sampaikan ini bisa diperhatikan terutama kepada wali murid yang notabonenya dalam hal perekonominya kurang jadi mereka yang meminta keringanan ini bisa disampaikan kepada wali murid tujuannya ke sana dan insya Allah untuk kepala sekolahnya sudah siap untuk mendukung kegiatannya itu yang pertama kemudian kenapa saya mengambil untuk pendidaya lele karena lele sangat kuat terhadap penyakit dengan biaya yang murah kemudian makanannya tidak tidak pilih-pilih kalau lele nah dua dasar pemikiran yang kami lakukan itu diantaranya pemikiran efektif dan efisien dan yang terakhir dapat dilakukan melalui memanfaatkan teknologi informasi melalui internet jika kita kurang mampu seperti ikut latihan seperti ini kemudian memanfaatkan sumber gaya sekitar karena di daerah kabupaten malang banyak sekali makanan untuk alat boleh menerang sehingga kami berusaha untuk halo Pak Yusuf suaranya hilang-hilang untuk ruang lingkup dalam budidaya ini saya menuliskan ini ada lima lima tahapan yang pertama adalah persiapan kolam kemudian persiapan air medianya kemudian penebaran binih kemudian perawatan dan yang terakhir adalah analisis hasil untuk persiapan sendiri jadi dalam persiapan kolam ini yang perlu kita lakukan pemula dalam hal untuk perawatan atau pembesaran pembesaran lilih ini yaitu pertama kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan ikut ikut masuk dan mempraktiksi budidaya lilih seperti saat ini perhatian saat ini itu yang saya kemudian yang kedua persiapan air kolam bagaimana menyiapkan air kolam agar ketika bibit lilih dimasukkan itu sehat itu perlu ada perlakuan tersendiri untuk air pada kolam tersebut kemudian yang ketiga penebaran benih yang perlu dilakukan adalah tentang pemilihan dan penebaran itu sendiri kita memilih benih yang sehat tentunya itu yang perlu kita lakukan dan yang terakhir adalah analisis hasil hasil agar budidaya lilih dalam pelaksanaan untuk persiapan ketahanan pangan kenapa saya mengambil ketahanan pangan ini luas yang tidak terlalu lebar tapi masyarakat bisa memanfaatkan dan juga bisa menghasilkan untuk alokasi waktu yang pertama persiapan kolam persiapan kolam mulai dari penyusunan rapitan itu satu hari waktu saya berjalanan ada dua macam persiapan awal yaitu tentang persiapan kolam kemudian persiapan persiapan air kolam ini ya kira-kira tiga sampai enam hari lebih lama lebih bagus enam atau tujuh hari itu lebih bagus untuk persiapan air kolam kemudian penebaran benih pada hari penebaran benih nah ketika penebaran benih ini mulai kita hitung hari ke satu kemudian untuk perawatan mulai ke satu dari penukaran benih sampai ke hari tujuh puluh ini sudah bisa dipanen pada hari tujuh puluh lima ini itu bisa dipanen kemudian analisis ya analisis setelah kita panen ya menganalisis tujuannya agar mampu mengkomunikan kewirausahaan menjadi kanan nah disini tujuannya nanti agar terutama wali murid yang ada di SMK Cendika Bangsa yang meminta keringanan keringanan itu kita akan memberikan halo Pak Yusuf Pak Pringrus dengan saya jurusan yaitu TPHB Teknik Pengolahan Hasil Pertanian nah ini wali murid yang jurusan dari TPHB dan meminta keringanan nanti kita akan berusaha memberikan modal itu sekaligus bimbingan tentang bagaimana perawatan mulai dari pemilihan bibit sampai perawatan sampai ke panen kemudian persiapan kolam persiapan kolam ini yang pertama yang pertama adalah merangkai karena kolam yang kita pergunakan itu adalah kolam bulat jadi diameter bisa dipilih dengan lokasi atau luas halaman di sekitar rumah atau sekitar kolam jadi bisa dua meter atau satu meter satu meter setengah pilihan banyak pilihan untuk kolamnya kenapa saya merekomendasikan nanti kewali murid itu kolamnya adalah kolam bulat karena lebih mudah dan dalam membersihkannya juga lebih mudah itu yang utama nah persiapan kolam yang pertama yang perlu mempergian ini gambarnya yang pertama yang nomor yang nomor satu kemudian yang kedua setelah persiapan untuk pengurasan sirkulasi air sudah selesai yang nomor satu kemudian yang nomor dua pemasangan karet di sekitar kolam yang nomor dua kemudian yang ketiga memasang lapisan pada besi yang atasnya paling atas kemudian yang nomor empat adalah mengatur kemiringan tanah tanah di kolam di dalam kolam ini itu diatur jatuhnya nanti atau sisa makanan itu berada di tengah berada di tengah-tengah itu yang nomor empat di tengah-tengah sehingga ketika mau dikuras dikuras sedikit sisa-sisa kotoran itu bisa langsung masuk ke pembuangan di sini kemudian pemasangan yang nomor lima pemasangan terpal kita menggunakan terpal terpal nomor lima nomor enam ini sudah siap untuk nomor enam ini sudah di sini yang lain kemudian persiapan air bibit ketika ditebar persiapan air kolam agar bibit ketika ditebar siap maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama satu isi air air dalam kurang lebih perlima dari tinggi kolam jadi diisi air yang digunakan adalah air sumur atau air sumur bisa kalau saya ini menggunakan air sumur diisi 4 perlima dari tinggi kolam kemudian setelah satu hari besoknya kita buri air dengan garam kurang lebih 2 gram kita buri dengan garam didiamkan satu hari berikutnya hari berikutnya air yang kemarin sudah ditaburi garam kemudian diberi prebiotik sama molase ini yang saya lapisan jadi bersama-sama untuk prebiotiknya 5 mili dan untuk molasenya adalah 250 nah ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan makanan daripada bibit-bibit lili nanti kemudian kurang lebih 3-6 hari air sudah siap untuk ditebar bibit kalau yang paling gampang siap atau tidak itu ketika air sudah ada nyamuk maka bibit siap dimasukkan atau airnya siap untuk menerima bibit itu air kolam kemudian yang ketiga pemilihan dan penebaran bibit produksi peternak bibit itu satu kampung itu semuanya peternak bibit lili ini tepatnya di maguan maguan ngajum kabupaten malam itu satu desa membudidayakan bibit lili menyediakan bibit lili saya datang ke sana memilih bagian bagus terutama kita pilih bibit yang pergerakannya lincah pergerakan lincah kalau bisa bibit yang dipilih adalah yang ukur 5 sampai 7 bisa ya yang 7 cm itu pilih yang lincah dan lebih baik yang memiliki ukuran 7 cm kemudian dalam penebaran benih baik dilakukan pada sore hari jadi setelah kita datang kemudian datang ke pemibitan kemudian kita ambil pilih yang lincah kemudian sore hari baru dimasukkan bibit itu ke dalam kolam itu lebih bagus sore hari daripada pagi hari kemudian yang ketiga setelah ditebar maka bibit lele jangan langsung dimasukkan atau jangan langsung di beri pakan jadi biarkan di kolam itu bersama dengan bungkusnya sama dengan bungkus biar ikan tersebut bisa beradaptasi kemudian kita buka biarkan untuk bibit tersebut keluar dengan sendirinya sampai semua betul-betul keluar kemudian untuk pemberian pakan bibit kita lakukan 2-3 hari jadi bibit tidak langsung dipuasakan terus berikutnya adalah untuk perawatan perawatan lele yang tentunya kita polam dipakan kepada lele tersebut jadi terus saya memakai patokan 1 banding 1 artinya ketika satu kolam itu 1 kg berpakan maka harus bisa mengajak kilogram itu patokan saya saya memakai asumsi setiap seribu ekor membutuhkan 10 kg dengan asumsi 1 banding 1 yaitu setiap 1 kg berpakan sama dengan 1 kg daging dengan lele isi 10 ekor per kilo untuk satu siklus budidaya sekitar 2,5 bulan jadi per seribunya membutuhkan 90 kg pakan pabrik kalau untuk mencari makanan alternatif maka tidak terlalu banyak menggunakan pakan pabrik yang itu meminimal mungkin biaya dari pembelian pakan dari pabrik per seribunya adalah kalau pabrik full itu adalah 90 kg per seribu kemudian setiap kali ransum pakan diberi prebiotik yang saya lakukan pakan diberikan 3 kali dalam 1 hari dengan melihat kondisikan serta cuaca atau jadi ketika hujan ya tentu dikasih makan jadi ketika cuaca hujan lele dipuasakan itu yang saya lakukan sehingga jarang sekali untuk tingkat kematiannya jikit berikutnya nilai ekonomis sekitar kolam ini yang saya kacakan bahwasannya untuk memperkecil biaya pakan satu bisa di sekeliling kolam laponik dengan ditanami sayur kampung selain bisa menyerap bau yang ditimpulkan sisa kotoran kampung sisa kotoran dari ikan kampung bisa dipanen satu minggu sekali sebelum panen nilai ekonomis yang pertama kemudian yang kedua juga di kolam bisa ditebari ganggang yang ada di sawah kalau di malang itu namanya kayu apu itu bisa bisa fungsinya juga mengurangi bau sisa-sisa makanan atau dari kotoran ikan sehingga membuat sehat air dan membantu memperkecil biaya pakan biasanya ini akan habis dalam empat hari setiap sekali tebar jadi kayu apu itu selalu mengurangi bau yang ditimbulkan oleh lele yang ada di kolam juga bisa dimakan dimakan oleh lele nah ini bisa mengurangi biaya 4 menit terakhir Pak kemudian analisis hasil masa panen masa panen lele itu antara 2 sampai 3 bulan dengan isi 8 sampai 12 ekor kalau maksimal jadi perawatannya bagus itu 2,5 sudah bisa dipanen dengan berat dengan 8 ekor tiap kilo harga per kilo di Kabupaten Malang yang dari peternak itu 6 tapi kalau di ECR itu bisa 8 sampai 9 kemudian analisis yang kami gunakan yang saya gunakan itu memakai konversi 1 banding 1 sebentar saya menghitung ya Pak Margolang mohon maaf di mod dulu Pak Pak Margolang sebikarnya di merahin dulu Pak lanjut Pak Yusuf ya silahkan lanjut dari ya ini analisis analisis dari saya menerak lele ya kenapa saya berani menerak lele itu menggunakan hitungan 1 banding 1 1 banding 1 itu impas ya ketika 1 kilo makan pabrik dapatkan 1 kilogram daging lele ini perhitungan saya misal kolam diameter 2 kemudian yang dibutuhkan kolam diameter 2 kemudian prebiotik sama molasa 10 botol kemudian garam 2 kilogram sama bibit ini kita siapkan modal yang pertama yang pertama garam harga 5 ribu garam itu garam kemudian prebiotik plus molasa sekitar 150 ribu bibit 3 ribu ekor ribu ekor itu adalah 360 ribu makannya 8 sak sekitar 8 sak 240 ribu kemudian listrik listriknya total biaya yang dibutuhkan satu kolam itu adalah sekitar 2 juta 855 ribu 855 ribu kemudian untuk asumsi hasil lele mulai dari kecil mulai dari bulan dan maret nanti sekitar akhir Mei yang saya lakukan itu maret 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 akhir akhir tanggal 20-an itu saat ini belum panen asumsi hasil yang saya hitung sampai panen sekitar 20 kilogram 1 kilonya berisi 10 ekor lele dengan harga lele 1 kilogram adalah 16.000 maka 280 kilo maka 1000 apakah untung ketika berbandingan fast konversi rasionya 1 banding 1 ini kita hasil budidaya untuk jual hasil jualnya adalah 4.470.000 modalnya adalah 2.855.000 maka hasil hasil keuntungan kita adalah satu kolam itu 1.595.000 terima kasih dengan isi isi lele 3.000 kita hasilkan 1.595.000 ketika harga dari tengkul pelaknya itu 16.000 tapi ketika dijual sendiri bisa 18 atau 17 hingga keuntungan dari 1.550.000 ini asum baik terima kasih Pak Yusuf kita berbagi dulu waktu sama Pak Ahmad Ahmad ini terima kasih